Dalam Rakerda Hanura Kalbar yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Hanura Kodratsa, dalam rapat tersebut ada sejumlah penekanan dan poin yang dihasilkan dan harus dijalankan DPD Hanura Kalbar. Di antaranya, partai harus ikut turun membantu masyarakat untuk memajukan Kalimantan Barat, serta mendukung Ketua DPC dan DPD maju pada Pilkada 2024 mendatang. Hanura Kalbar juga diminta mendukung Sutar Miji untuk kembali menjadi gubernur. Hasil lain dari pleno yakni memutuskan Hanura tanpa mahar. Melihat tadi rekomendasi itu sangat baik dan kita usahakan untuk menjalankannya. Jadi masing-masing Ketua-Ketua DPC, Hentu Maju, baik itu legislatif, eksekutif dan juga Ketua DPD-nya. Nah arahan khusus ada, tapi tidak mungkin itu namanya teknik kita untuk mencari suara, tapi tidak boleh diumumkan di hal yang ramai. Jadi ada pesan-pesan yang kita sampaikan nanti ke Ketua DPD untuk disampaikan ke bawah bagaimana cara kita untuk mendapat simpati. Bendahara DPD Hanura Kalimantan Barat Suib mengatakan, seluruh kader siap menjalankan hasil dari Rakerda, serta amanat dari Dewan Pimpinan Pusat. Semua jajaran baik DPD Provinsi maupun DPC sekalimantan barat harus siap untuk berkompetisi dan meraih kursi sebanyak-banyaknya. Sehingga kita ke depannya untuk menghadapi pilkada, baik gubernur maupun bupati wali kota bisa mencukupi kursi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sementara itu perwakilan partai politik lain yang hadir yakni P3 berharap sinergi antara parpol harus berjalan lancar agar bisa membangun kalbar yang lebih baik. Ya, pastinya kami juga dari Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pertama mengucapkan selamat atas pantikan pengurus wilayah DPD Hanura. Mudah-mudahan bisa dapat bersinergi, berkolaborasi bersama kita semua lintas partai dalam mewujudkan kalbar yang semakin maju, semakin solid, dan semakin bermartabat. Dan juga mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini dapat berjalan lancar sebagaimana harapan dari teman-teman Hanura. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika tidak dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, tapi insya Allah kita semuanya sama-sama berjuang dan tetap menjaga kondisivitas keamanan dan kebersamaan di Kalimantan Barat. Wakil Gubernur Kalbar pun mengapresiasi dan berharap partai bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, melalui wakil rakyat untuk bersama-sama membangun Kalimantan Barat. Kita berpesan, yang pertama kita mencapkan selamat atas pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Hanura, Kalimantan Barat, yang dipimpin langsung oleh Bapak Surianto Tanjung, SOS, MSI. Dan mudah-mudahan ke depan Hanura semakin melekat di hati sanobari rakyat Kalimantan Barat. Kemudian pesan kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Rakerda Hanura tersebut ditutup oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Meji. Namun saat disinggung soal dukungan terhadap dirinya, Meji enggan memberikan komentar. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat